Intro Halo teman Vita, sekarang kita akan menggambar menggunakan kata ketupat Pertama-tama, mari tuliskan kata ketupat seperti ini ya Sambungkan huruf T dan U seperti ini dan gambarlah peci di bagian atasnya Tambahkan kerah di bagian bawah sambungan dan gambarlah bagian tangan kanan melewati huruf E Sambung huruf E sebagai motif seperti ini Lalu, lanjutkan dengan menggambar tangan kiri pada sisi lainnya Lanjutkan dengan badan dan motif bajunya Gambarlah bagian celana seperti orang yang sedang berlari Gambar juga kaki menggunakan sandal Dari huruf T, kita dapat menggambar ketupat seperti ini Dan sambungkan pada tangan Pada huruf K, kita gambarkan juga ketupat Lanjutkan juga dengan menggambar muka anak seperti ini Gambarlah di sisi kanan Anak perempuan seperti ini Pada huruf P dan A, kita dapat menggambarkan menjadi makanan yang ada di meja makan Dan gambar juga ibu di samping meja makan yang sedang berkacak pinggang Pada sisi kiri, gambar juga ayah yang sedang membaca koran di sofa Kita dapat menambahkan lukisan dan kulkas di dekat ruang makan Mudah kan menggambar menggunakan kata ketupat Sampai berjumpa lagi teman Vita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!